Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wb Ada beberapa buku nih di hadapan abang Kita bedah buku deh Karena diskusi yang paling baik menyenangkan ya tentu Kita bicara keilmuan oke Nah disini ada buku seni hipnosis Ya penguasaan teknik-teknik dasar dari Roy Hunter Terjemahan Mau bahas buku ini? Boleh 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 Kita tanya komis saya Atau kita bahas buku ini Cara berbicara kepada setiap orang dalam setiap situasi Public speaking Mau kita bedah teman-teman Buku ini Atau buku ini Berpikir Positif Ya ini karya Husna Widyani Terapi Pondaran Pikiran Keperbedaan Positif Dan Kebahagiaan Hidup Sama nih ya Kayaknya buku ini juga ya Sama ya Sepuluh intisari berpikir Positif Ini Kita gak mengendos buku ya Kita gak dapat apa-apa dari buku ini Pokoknya cuman bukunya ada disini Jadi kita gak iklan buku Kemudian Ini ada Said Hawa Tapi ini terjemahan Lampu-lampu ilan rohani Terjemahan secara hikam Dari karya agung Sehidmu Atau ilah As-Sakandari Ini terjemahannya nih Ya kalau aslinya ada nih Kitab aslinya secara hikam Kalau ngaji ini kita harus Agak hati-hati Ini kita ada Terjemahan Kita kuning Ini buku Abang Lamat Masih bisa dipaca Mana nih Yang simpel-simpel dulu deh Yang mana Kang Mau kita bahas Tentang Berpikir positif Berpikir positif Ya Karena yang paling banyak Berpikir positif Oke Berpikir positif Kita mulai Gak usah dari alaman satu Kita mulai dari mana aja Boleh Oke Chapter 15 Kita mulai dengan Chapter 15 Yang ada di buku ini Berpikir positif Oke Apa nih Mau kita baca Atau kita diskusikan Diskusikan langsung Karena Banyakan orang tuh Yang salah Dan berpikirnya Terkadang dia itu Menganggap Bahwa pikirnya itu Sudah benar Tapi Salah di dalam Melakukan Kesariannya Oh Berat ya Sangat berat Sangat berat Bagi pemula Kalau ada terbiasa Gampang aja Oke Ini ada Chapter 15 Judulnya adalah Hiduplah hari ini Ini kayaknya Pernah nih Abang nyampaikan Materi yang sejenis Tentang Sebuah Mantra Mantra bahagia Mantra bahagia Masih ingat gak Masih ingat Kayak ini pun sudah Kita Ini deh Ajarkan ke kawan-kawan Yang belum tahu Tentang mantra bahagia Ini bukan mantra Ini hanya ucapan saja Cuman biar Masih pemula Gitu ya Kira mantra Beneran Tapi ini efektif Efektif Untuk Kalau dinyatakan Sangat efektif Siapa lu? Insya Allah Oke Kita praktikan sama-sama Satu, dua, tiga Kemarin Kemarin Ada adalah Kenan Esok Adalah Harapan Hari ini Adalah Kebahagiaan Yang akan Lihatlah Oke Jadi ada tiga pertanyaan Penting yang Terlu dijawab Kapan waktu yang Paling penting Yang kedua Siapa orang yang Paling penting Yang ketiga Apa hal yang Paling penting Untuk dilakukan Ini ada disini Tapi kita diskusi Kira-kira Kapan waktu yang Paling penting Waktor yang penting Adalah saat ini Saat ini Waktunya Itu waktu yang Paling penting Benar ya Karena Kalau kemarin Itu ada Suatu hal yang lalu Atau kenangan Dan esok Itu ada Suatu harapan Dan hari ini Itu saat yang penting Harus kita lalui Ini ada juga Kutipan dari Bunda Teresa Mother Teresa Mengatakan begini Yesterday is dawn Tomorrow has not yet come We have only today Let us begin Itu sama Jadi kemarin Itu sudah berlalu Esok itu Belum pasti Kita tangannya Dan kita hanya punya Anali Jadi teman-teman Waktu yang paling bahagia Waktu yang paling penting Waktu yang paling utama Adalah Hari ini Saat ini Jadi kita gunakan Saat ini Di tengah Selesaiannya Virus corona Gak boleh Kumpul Gak bisa isi kuliah lagi Mau koko-koko Dengan teman-teman Senang-senang Bikin acara Kita gak bisa Kumpul-kumpul lagi Jadi kita punya Waktu yang penting Hari ini Dengan Video ya Nah Anda di rumah Ataupun Dimana saja Jadi ketika Menyaksikan video ini Dan itulah Saat yang paling penting Buat Anda Pertanyaan kedua Siapa orang yang Paling penting Orang yang penting Ya Diri kita Diri kita Diri kita sendiri Kenapa begitu? Ya karena Semoga kita Kita adalah Orang yang Melakukan Seharian Untuk diri kita sendiri Kalau orang lain Kita Bisa sih Kita mengharap Orang lain Apakah Mereka mempentingkan diri sendiri Tidak ada Tidak ada Masih Jadi ini dalam artian Bukan yang Pementingkan diri sendiri Tapi kan Suatu hal yang kita akukan itu adalah Dimulai dari Diri kita sendiri Oke Disini ada penjelasannya Siapakah orang yang Paling penting Orang yang paling penting Itu adalah Orang yang bersama kita Saat ini Gitu Orang yang bersama kita Saat ini Jadi kalau saat ini Siapakah orang yang Paling penting Ya Diri rumah Begitu Nanti kalau kita di rumah Orang yang paling penting Pada saat itu Dengan siapa? Keluarga Tapi di buku ini Juga ditulis Orang yang paling penting Yang sering Bersama kita Yang paling banyak Dalam 24 jam Bersama kita Adalah Siapa? Diri sendiri Jadi diri sendiri Maka fokuslah Kepada Diri kita sendiri Diri sendiri Perdayakan diri kita sendiri Kemudian Optimalkan diri kita sendiri Abang pernah Ingat suatu Kutipan Entah dimana Bukunya Beliau mengatakan Kalau gak salah Itu juga Doktor Elfinggi Beliau mengatakan Dulu Ketika aku kecil Aku ingin merubah dunia Kemudian setelah Aku dewasa Aku menyadari Aku gak bisa merubah dunia Aku hari ini Pengen merubah negara Tapi semakin dewasa Aku menyadari Aku gak mungkin Bisa merubah negara Aku ingin merubah Tingkungan Masyarakatku Tapi semakin dewasa Akhirnya dia menyadari Dia gak bisa merubah lingkungan Akhirnya dia hanya Pengen merubah keluarganya Lingkungan Keluarga tetap-tetap Dan dia akhirnya menyadari Dia juga gak bisa merubah Keluarganya Merubah saudara-saudara Dan sebagainya Akhirnya dia menyadari Yang bisa dia rubah Adalah diri Diri sendiri Ketika kita bisa merubah Diri sendiri Mungkin Kita bisa merubah keluarga Mungkin Kita bisa merubah masyarakat Mungkin Kita bisa merubah Negara Dan mungkin juga Kita bisa merubah Kalau mendengar Cerita dari Abang Barusan Saya teringat Perkataan dari Ulamah Kalau masyarakat Yang mana Asli Nafsak Yastuh lakannas Jadi artinya Perbaikilah Diri kamu sendiri Maka disayang orang lain itu Akan Ikut Memperbaiki juga Oke Jadi poinnya adalah Waktu terpenting Itu adalah saat ini Dan Orang yang paling Berharga penting itu adalah Diri kita Diri kita sendiri Jadi Nah dengan situasi Corona Yang seperti Keadaan hari ini Mari kita Kita fokus Memberdayakan Diri kita sendiri Melihat potensi Yang ada di diri kita sendiri Kemudian mengembangkan Apa-apa hal yang Belum Dan kurang Terhadap diri kita Sendiri Kemudian Disini juga Ini ya Kita nyambung Ada orang Harus berpikir positif Benar Benar Orang harus selalu berpikir positif Harus Itu namanya Akrojak Berharap ya Harapan yang baik ya Tapi di satu sisi Orang juga harus Ada Khaufnya Ada ketakutannya Jadi gak boleh Berpikir Akrojak terus Berpikir pengharapan Optimis terus Tapi juga Menghilangkan khauf Jadi kalau dalam Literatur agama itu Harus seimbang Antara khauf Sama Arjah Harapan yang sangat Takutan Itu gimana Bisa Ataupun kita Diskusi Diskusikan aja Diskusikan aja ya Biar kita enak Biar kita enak Kira-kira Dulu dah Pandangan Kang Didik Gimana Menyeimbangkan Dua sisi Dua sisi Untuk Dua sisi ini Ada Satu kata Yaitu Arjah Atau Suatu pengharapan Dan Hauf Atau dirasa Ketakutan Jadi di dalam Salah satu contohnya Di dalam ketika kita berdoa Kepada Tuhan yang mengkuasa Kepada Allah Nah Kedua hal tersebutnya Harus ada Arjah Atau pengharapan Di ketika kita berdoa Kita harus yakin-yakinnya Bahwa Doa yang kita harapkan itu Yang kita panjatkan Pastilah akan di jabal Pada Allah Atau Di dalam Hadis yang dijelaskan Berdoa lah Kepadaku Misalnya Aku akan Melakukan Di dalam Al-Quran Di dalam Al-Quran Dijelaskan hal demikian Nah berarti Di sana Ada Yang nama katanya Rojah Atau pengharapan Kita mengharap Bahwa Kita Apapun yang kita doakan Apapun yang kita panjatkan Pasti akan di jabal Dekabungkan Oke Sedangkan yang kedua Atau Yang kedua adalah Khauf Atau Yang merasa Ketakutan Kalau ketakutan ini Kita harus Nantiasa Beribadah Bada Allah Karena takut Akan Cisanya Ada bergerak Tapi kalau menyeimbangkan Antara Khauf Sama Rojah Bagaimana Nah hal ini Yang harus kita bahas Sekarang Iya Saya pun ingin tahu Bagaimana sih Terkait Rojah Sama Khauf Itu Pernah gak dengar Hadis Atau perkataan Ada neraka Ada neraka Ada surga Benar Kita pernah mempelajari Tipologi manusia Ya Tipologi manusia itu Ada berbagai macam-macam Dua cara memotivasi manusia Satu dengan cara yang positif Artinya dengan cara iming-iming surga Yang satu dengan cara khauf Menakut-nakuti Seperti neraka Ada kan tiga Ada tiga Yang ketiga ada gak Gak ada Kira-kira Kira-kira Dua aja Ada dua aja Oke Jadi cara memotivasi Misalkan kita memotivasi seseorang Untuk belajar Misalkan Nat Atau D Kamu belajar Kamu kalau belajar Kamu akan menjadi orang yang hebat Akan mendapatkan prestasi Akan menjadi orang sukses Itu namanya motivasi Positive Motivasi Surga Ini orang tergerak Tapi ada sebagian orang Yang tidak Tergerak dengan motivasi positif Malah dia tergerak Kalau dimotivasi Negatif Atau Motivasi neraka Namanya Misalkan Kamu harus belajar Kenapa? Kalau gak belajar Kamu akan bisa Kembel Kayak orang disana Kamu akan bisa Perhilangan teman-teman Kamu akan Tidak diperhatikan Orang Ketakutan itu Akhirnya membuat Dia termotivasi Untuk belajar Nah ini adalah Sisi khawup Dan sisi Raja Jadi Manusia memang harus seimbang Maka Kalau menurut cara Begini Kalau kita pagi hari Sampai menjelang malam Kita harus pakai Energi Energi Pengharapan Jadi ketika kita kerja Kita optimis Kerja kita ini Akan sukses Berdampak besar Untuk ribuan tahun Dan Bisa Memberikan Manfaat Yang sebesar-besarnya Untuk Kemanusiaan Jadi Peluang bisnis kita Usaha kita Konstruksi bangunan kita Adalah Orientasinya panjang Karena kita Berharap ini besar Jadi kalau kita Bikin perusahaan Targetnya itu Bukan perusahaan Mokal Perusahaan Tiga dunia Dalam beberapa tahun ke depan Kalau kita punya Mimpi Mimpinya yang besar Nah ini adalah Pengharapan yang memang Itu baik sekali Karena orang yang punya Harapan dan cinta-cinta Tentu dia Energinya Akan Sangat bagus Nah ini Dipakai di Pagi hari Ya Karena itu Energi yang luar biasa Tapi ketika kita Malam hari Ketika sudah Waktunya Israhat Kita memakai Konsep How Kita memakai Konsep Ketakutan Apa Kita Ber Jangan-jangan Apa yang kita Lakukan ini Tidak optimal Banyak Sisi salah Banyak Hubungan kemanusiaan Yang kita Tidak harmonis Banyak Kesalahan-kesalahan Kebijakan Yang pernah kita buat Kita memohon Ampun kepada Allah Dengan ketakutan Jangan-jangan Amal soleh kita Ini kurang ikhlas Kurang banyak Ini kita evaluasi Di malam hari Dan kita Mohon ampun Seakan-akan Besok mau mati Jadi seakan-akan Tidak ada hari lagi Kecuali untuk Minta maaf Tidak ada hari lagi Untuk Perbaikan Jadi yang ada Kita mohon Ampun Terus istighfar Karena ketakutan kita Terhadap Siksa-siksa Allah Ketakutan kita Terhadap Hal-hal yang tidak optimal Kita lakukan Itu dipakai Di malam hari Nah ini jangan dibanding Gila-gila begitu ya Jangan pagi-pagi Kita sudah hold Artinya kalau pagi-pagi Sudah hold Sudah tidak mau Keluar rumah Jangan-jangan Terugi Jangan-jangan Terugi Sementara malam-malam Ronyak Tidak malam Sudah keluar Cari Kebalik Sementara malam itu Memang di Dikhususkan Untuk istirahat Nah itu Berarti itu ya Cara pandang abang Terkait hadis Yang demikian Ya Seperti itu Artinya memang Dua sisi ini Harus dimainkan Jadi Kita agar Tawaduk Tidak besar hati Apa yang kita lakukan Kemudian bergampak besar Pada kegiatan kita Di pagi hari Jangan membuat kita Besar kepala Kita harus juga Tawaduk Merendah diri Banyak orang yang Lebih hebat daripada kita Mungkin banyak Dari hal-hal yang positif Kita lakukan Juga bergampak negatif Misalnya gini Membuka rumah sakit itu Baik apa enggak Baik Baik Tapi tahu enggak Kalau kita membuka rumah sakit Itu kan harapannya Apa kalau kita ingin Untung Harapannya Banyak orang yang sakit Agar Masuk ke rumah Jadi kalau orang sakit itu banyak Kita bahagia Itu kan sebenarnya enggak baik Walaupun sudah hakikatnya baik Mendoakan orang Supaya sakit Iya enggak kita doakan Tapi kalau ada orang sakit Kita bahagia Kalau profesi dokter Apa harapannya Misalnya Pasien banyak Misalnya Iya kan Ketika pasien sedikit Sudah kuliah lama-lama Apa rasanya Nah coba kalau pasien banyak Senang enggak Senang enggak Kan begitu Artinya Secara tidak langsung Secara tidak langsung Berharap orang banyak sakit Tapi kan tidak menutup Tetap dokter juga ikhlas Ya Bija siapapun yang datang Tapi profesi kita itu Sebenarnya adalah Baik menurut kita Menurut tentu baik Secara kesempatan Nah ini makanya kita minta ampun Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang Jelek Yang sudah pasti jeleknya Itu sudah pasti jelek Pekerjaan baik saja Itu juga ada hubungannya dengan Dengan hal-hal yang tidak Baik Orang buka bengkel Bagus enggak buka bengkel Bagus Bagus Siapa yang datang ke bengkel Orang yang motonya rusak Apakah mereka bahagia Orang yang datang ke bengkel Enggak bahagia Enggak bahagia Karena kesel Harus keluar uang Harus keluar uang Begitu kan Artinya kalau ada banyak orang Yang kayak begini Kita bahagia Iya enggak Tapi ya begitulah hidup Begitulah hidup Artinya Walaupun pekerjaan itu baik Tetap ada unsur-unsur yang tidak Tidak baik Nah makanya kita enggak boleh Apa enggak boleh Terlalu roja ya Terlalu roja gitu Misalkan Anda jadi motivator perkenal Hebat Sukses Bangga enggak? Bangga sekali Bermanfaat enggak kira-kira? Sangat bermanfaat Nah kan kalau Anda sukses berarti kan Ada motivator da'i-da'i yang enggak sukses Artinya ada peluang mereka yang kemudian Anda ambil Nah iya enggak? Misalkan ada da'i yang kondang Akhirnya mengisi pengajian di mana-mana Nah sebetulnya da'i-da'i yang belum kondang Waduh kok saya enggak diundang Kok saya enggak diminta Kan gede-kena begitu kan Berarti penghasilannya tersendat gara-gara seseorang Nah itu duniawi Jadi walaupun sudah baik kita lakukan Tetap mengandung unsur-unsur yang tidak baik Nah makanya kita kemudian harus tawadu Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian takut Tapi takut ini saran Allah memang dipakai lagi Malam hari atau pada saat kita dikandang Tapi saat kita memang bekerja Terbaranlah kalian di muka bumi ini Carilah karunia Allah Dan kebesaran Allah Bantu masyarakat-masyarakat Carikan solusi terhadap persoalan-persoalan mereka Nah inilah Ini namanya harus berpikir positif Apa? Arroja Nah itu dua posisi yang harus seimbang Ya gitu teman-teman Diskusi kita Pada kesempatan ini Benar ada pertanyaan lagi? Terkait Audra Roja ya Iya Nah terkait tadi Abang yang menjelaskan kan Salah satu contohnya Seorang Apa? Misalnya kemendirikan rumah sakit Nah otomatis kan Ketika banyak orang pasien yang datang Itu ada senangan itu kan Ketika pasien yang sedikit Berarti ada hal yang Ya tersepi kan itu Tapi kan ada satu Penjelasan-penjelaskan Musibahnya suatu kaum itu Terhadap kaum yang lain itu adalah Suatu paedah Contohnya misalkan Ya ketika Sekarang terkena wabah Tentang Corona Satu pihak ada yang Merasa dirugikan Ya karena adanya Virus atau wabah Dan satu pihak lagi ada yang merasa diuntungkan Contohnya Para medis Ataupun Bahkan yang jual masker Apun kan sekarang sampai Panen Panen Melambung Melambung ya Nah harganya Biasa berapa ribu Jadi puluhan ribu Terus apa itu Sabitizer Bersih tangan Bersih tangan juga Sabur Ya Banyak dicari ya Banyak Jadi udah pada bersih-bersih Semua karangnya Iya Tremotersikian juga sama juga Banyak juga Katanya tempat-tempat Masya juga tutup Iya Sama Masya juga tutup Masya juga tutup Ya bagus Orang soleh Tidak berkurang solehnya Tapi orang yang Belum Pasif Orang yang belum soleh Berkurang kegiatan Pasifnya Karena ada corona ini Iya Nah teman-teman yang berbahagia Jadi energi positif Semangat Kemudian Berpikir positif Memang harus selalu kita terapkan Di dalam kehidupan kita Sahari Jadi bagaimana kita Menyikapi energi positif Dengan virus corona Lihat Video kita Di kuliah umum Kemarin video abang Yang di kuliah umum Kita akan menjelaskan Tentang bagaimana kita harus Menggunakan pola pikir yang benar Terhadap penemina Yang ada Saat ini Nah gitu aja deh Nanti kita Diskusi lagi Pada episode selanjutnya Beberapa buku Masih banyak Buku-buku yang lain Demikian dari abang Terima kasih teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih teman-teman Terima kasih Terima kasih telah menonton